Kita menantikan berita Nusantara Informasi lainnya saudara, aksi memalukan kembali dipertolongkan anggota Dewan Perwakilan Daerah DPD Tidak hanya membanting rekannya sama senator, mereka juga nyaris baku pukul di ruang rapat paripurna Kami terpaksa mengedit adegan ini karena mengandung unsur kekerasan Anggota DPD yang didorong terjatuh hingga ke lantai ruang sidang Anggota DPD protes dengan keberadaan Wakil Ketua DPD Farouk Muhammad dan Wakil Ketua DPD Ratu Hemas yang memimpin sidang Menurut rencana, rapat di gedung Nusantara 5 ini untuk membacakan putusan makam soal pergantian pimpinan DPD Pemandangan tak jauh berbeda sempat dipertontonkan anggota DPD pada 11 April tahun lalu Tepat setahun, saat itu mereka juga ribut karena ada mosi tak percaya kepada pimpinan DPD dari sejumlah anggota DPD Tidak hanya aksi gebrak meja, mereka juga nyaris baku hantam Gini baru, baru temannya Baluku, Baluku Utara, Baluku Utara Tahun, tahun lalu Masri, saya liat Masri Akan duit rakyat banyak bunda, kita gak punya apa-apa terhadap rakyat Ini laporan semua rases ini, rapor yang foya semua, bohong semua Laporan rases kita, kita gak punya berdari, tidak lanjutkan pimpinan Kita mengeluh, negeri tidak ada, kita mengeluh jalan, tidak ada Apa perbuatan pimpinan terhadap kita? Kembali di Kompas Petang, saudara bersama saya Aiman Michaksono dan rekan saya Friska Klarisa Masih terkait dengan kasus makar, Mabes Polri siap menghadapi gugatan tersangka Kasus makar Sri Bintang Pamungkas yang diajukan ke pengadilan internasional di Jenewa Swiss Menanggapi gugatan yang diajukan Sri Bintang Pamungkas Mabes Polri menganggap sebelum gugatan diajukan, laporan semestinya diuji melalui proses peradilan di Indonesia Sri Bintang sebelumnya ditangkap pada 2 Desember 2016 Sri Bintang bersama 6 orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka upaya makar Kalau mau melakukan gugatan-gugatan ke mahkamah internasional Itu silakan saja, tapi kita patut sadarin bahwa kita ini negara hukum Di mana warga negaranya juga diatur secara hukum Ada baiknya bahwa laporan itu harusnya diuji melalui pra-peradilan Bukan ke pengadilan atau ke mahkamah internasional Saya kira itu hak seseorang untuk melakukan itu, tapi sebaiknya itu harus diuji Karena kita punya Sebuah konsekuensi hukum, itu ada ujiannya Sebelumnya upaya gugatan oleh Sri Bintang, Pak Mungkas ke pengadilan internasional disampaikan kuasa hukum Dahlia Zain Dikuti dengan detik.com berikut ini Saat kami selaku tim kuasa hukum Sri Bintang, Pak Mungkas sedang mengajukan gugatan pengadilan internasional Terhadap Polri atas tuduhan makar kepada 10 tokoh Kita ke sorotan lain, sodara Kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahapurnama akan memasuki sidang ke-17 pada selasa besok Sidang akan berlangsung di Aula Gedung Kementerian Petanian Jakarta pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat Hingga pekan lalu, sodara Sidang kasus dugaan penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahapurnama, AHOK Telah memasuki sidang ke-16 Setelah memeriksa sejumlah saksi dan ahli Baik yang dihadirkan Jaksan Tutumum Maupun saksi yang dihadirkan pihak terdakwa AHOK Sasa besok, sidang ke-17 akan diagendakan pemeriksaan barang buku dan juga terdakwa Basuki Cahapurnama Menurut rencana, sidang ke-17 itu akan berlangsung pukul 9 lagi Di Gedung Kementerian Pertanian Jakarta Selatan Pro dan kontra terus mengiringi kasus penodaan agama dengan terdakwa Basuki Cahapurnama Kasus ini berawal ketika AHOK berpidato di Kepulauan Seribu pada 27 September 2016 lalu Dalam pidatonya, AHOK menyinggung surat Al-Ma'idah 51 yang diduga telah menodai ulama dan agama Islam Sidang telah berlangsung selama 16 kali dan mendapatkan pengamanan ketat dari aparat kepolisian Terima kasih telah menonton!